Jadi limit pinjaman KUR mulai dari 10 juta sampai dengan 500 juta, jangka waktu pinjaman mulai dari 3 sampai 5 tahun. KUR dengan bunga paling rendah yakni KUR Super Mikro pada produk pinjaman ini ditetapkan suku bunga 3% per tahun. Halo kembali lagi di Pensil Labs, di video ini kita akan bagikan cara pinjam dana KUR Mandiri Online. Buat teman-teman yang masih awam, apa sih KUR Mandiri itu? Jadi KUR merupakan program dari pemerintah yang merupakan suksi di pembiayaan modal usaha bagi kalian pelaku UMKM yang kekurangan modal. Sebagai info, pinjaman KUR ini ada di beberapa bank, salah satunya terdapat di Bank Mandiri. Cara pinjam dana KUR Mandiri Online, silakan buka Chrome atau Safari di HP, kemudian ketik KUR Mandiri pada pencarian, lalu tekan pilihan yang ada di bagian atas seperti ini. Teman-teman, syarat mengajukan KUR Mandiri, kalian harus memiliki usaha UMKM. Kemudian, untuk teman-teman yang pernah kerja di luar negeri atau sedang mengalami PHK, dan sekarang membutuhkan modal usaha bisa mengajukan KUR Mandiri ini. Perlu diperhatikan jika memiliki pinjaman konsumtif, misal KPR, kredit motor atau mobil, diperbolehkan mengajukan pinjaman KUR. Tapi dengan syarat pembayaran kredit tersebut harus lancar. Berikutnya, skor kredit Sleek OCK kalian juga harus lancar, jika skor kredit kalian buruk, sebaiknya lunasi dulu tunggakannya, setelah itu baru ajukan KUR. Bagi teman-teman yang bingung gimana cara cek skor kredit Sleek OCK, silakan scroll video di channel ini, aku udah pernah bikin video tutorial lengkapnya. KUR Mandiri ada 5 jenis, KUR Super Mikro, KUR Mikro, KUR Kecil, KUR TKI, dan KUR Khusus. Seperti yang kalian lihat, di tabel ini terdapat perbedaan tiap jenis KUR. Jadi limit pinjaman KUR mulai dari 10 juta sampai dengan 500 juta, jangka waktu pinjaman mulai dari 3 sampai 5 tahun. KUR dengan bunga paling rendah, yakni KUR Super Mikro, pada produk pinjaman ini ditetapkan suku bunga 3% per tahun. Sementara pada KUR Mikro dan kecil, suku bunganya naik 1% jika kalian sudah pernah mengajukan sebelumnya. Mengajukan pertama kali pinjaman dikenakan 6% per tahun, menerima 2 kali KUR jadi 7%, hingga keempat kalinya menjadi 9%. Dan suku bunga KUR TKI dan KUR Khusus dikenakan 6% per tahun. Oke, soal jaminan atau agunan dari 5 jenis KUR, hanya KUR TKI yang tidak mensyaratkan agunan pokok maupun tambahan. Pada KUR Mikro dan Super Mikro, mensyaratkan jaminan pokok saja. Sementara KUR kecil dan KUR Khusus terdapat agunan pokok dan juga jaminan. Mengingat limit kredit maksimal yang ditawarkan cukup besar yakni 500 juta rupiah. Teman-teman pada KUR Super Mikro, kalian diperbolehkan mengajukan pinjaman meskipun usaha kalian belum berjalan 6 bulan, tapi harus memenuhi beberapa syarat yang ditetapkan. Misalnya teman-teman alumni program prakerja, nah itu bisa mengajukan KUR jenis ini. Untuk lebih lengkapnya syaratnya apa saja, teman-teman bisa memahami tabel di sini. Untuk KUR Mikro, usaha yang dijalankan minimal 3 bulan, tapi dengan syarat kalian merupakan pekerja yang terkena PHK. Jadi jika ingin mengajukan KUR ini, tapi bukan termasuk orang yang dipercayaratkan, kalian harus memiliki usaha minimal 6 bulan. Pada KUR kecil dan KUR khusus, minimal usaha 6 bulan. Sementara KUR TKI tidak ada ketentuan minimal usaha berjalan. Sebelum mengajukan KUR mandiri, ada beberapa dokumen yang harus kalian persiapkan. Di antaranya surat keterangan usaha dari RTRW, Kelurahan, Desa atau sejenisnya, IKTP, NPWP bagi kalian yang mengajukan pinjaman di atas Rp50 juta, fotokopi KK, surat nikah atau surat cerai, BPJS Ketanak Kekerjaan yang diperuntukkan pengajuan KUR kecil dan KUR khusus dengan nominal lebih dari Rp100 juta. Cara pinjam dan akur mandiri, silahkan teman-teman datang ke kantor cabang mandiri terdekat untuk membawa sejumlah dokumen yang dipersyaratkan. Jika di ASLC, butuh waktu 7-14 hari untuk pencairan pengajuan pinjaman KUR. Nanti kalian akan diminta datang ke kantor cabang mandiri untuk melakukan tanda tangan perjanjian dan pencairan pinjaman akan dilakukan. Sekian pembahasan kali ini. Jika ada hal yang perlu ditanyakan, tulis komen di bawah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.